Assalamualaikum kembali lagi di my youtube channel winda kusuma putri Nah aku hari ini mau bikin mili lidian ya Sebelum masuk ke video selanjutnya Jangan lupa Oke inilah bahan-bahan yang akan dibuat untuk mili lidian Disimak ya Selanjutnya Tuang minyak goreng di wadah yang sudah disediakan Setelah minyak gorengnya sudah panas Langsung saja Masukkan mili lidiannya Begini ya cara menggorengnya Agar mili lidiannya tetap lurus Terima kasih telah menonton! Masuk ke tahap pendinginan Sambil ditiriskan Kita campur bubuk asin dan bubuk pedas Daun jeruknya ini sudah aku goreng ya Aduk-aduk sampai rata Untuk kita taburi ke mili lidiannya Wadah box mili lidiannya yang aku siapkan Nah ini mili lidiannya yang kita sudah packing-packing Dan sambil ditaburi bumbu pedas asinnya tadi ya Karena aku membuatnya ini Requestannya banyak yang minta Rasa pedas semua Aroma dari daun jeruknya itu Tecum sekali Selamat mencoba ya Jangan lupa Bisa kita beli di warung 04 Oke Sudah jadi Siap dikirim ke customer ku Customer Warung 04 Kuliner Thank you for watching my youtube channel Sampai ketemu lagi Di next resep menu Warung 04 Kuliner Terima kasih Terima kasih.